ISO 45001 adalah standar internasional untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, K3, yang memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk organisasi dalam mengelola risiko K3 dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Klausul 10 dalam ISO 45001 membahas tentang pemantauan, pengukuran, analisis, dan peningkatan kinerja K3. Klausul 10 ISO 45001 terdiri dari beberapa subklausul yang mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh organisasi dalam memantau dan meningkatkan kinerja K3 mereka. Berikut adalah ringkasan dari masing-masing subklausul. Klausul 10 peningkatan Klausul 10 peningkatan 10. Satu umum 10. Dua insiden Ketidaksesuaian dan tindakan korektif 10. Tiga peningkatan berkesinambungan 10. Satu Peningkatan umum Menentukan peluang perbaikan dan melaksanakan tindakan untuk mencapai hasil sistem manajemen K3. Tindakan peningkatan persegi hitam kecil sumber pertimbangan dalam mengambil tindakan peningkatan, Analisis dan evaluasi kinerja K3 Evaluasi Kepatuhan Audit Internal. Tinjauan manajemen persegi hitam kecil contoh tindakan peningkatan, melaksanakan tindakan korektif perbaikan berkesinambungan perubahan terobosan inovasi. 10. Dua Insiden Ketidaksesuaian dan tindakan korektif Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses-proses, termasuk melaporkan, menginvestigasi dan mengambil tindakan, untuk menentukan dan mengelola insiden dan ketidaksesuaian. Insiden Ketidaksesuaian dan tindakan korektif Jika terjadi insiden atau ketidaksesuaian, Organisasi harus A. Bereaksi pada waktu yang tepat terhadap kejadian atau ketidaksesuaian. 1. Mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya. 2. Menangani konsekuensinya. B. Melibatkan partisipasi pekerja. 3. Lihat 5, 4, dan pihak berkepentingan yang relevan, Mengevaluasi kebutuhan tindakan perbaikan menghilangkan akar penyebab insiden atau ketidaksesuaian, Dengan cara 1. Menyelidiki insiden atau meninjau ketidaksesuaian. 2. Menentukan penyebab kejadian atau ketidaksesuaian. 3. Menentukan apakah insiden serupa telah terjadi, ketidaksesuaian ada, Atau jika kemungkinan dapat Terjadi Insiden, ketidaksesuaian, dan tindakan korektif. Jika terjadi insiden atau ketidaksesuaian, Organisasi harus C. Meninjau penilaian risiko dan risiko K3 yang ada, Sebagaimana mestinya? Lihat 6, 1, D. Menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan, Termasuk tindakan perbaikan, Sesuai dengan hirarki kontrol, Lihat 8, 1, 2, dan pengelolaan perubahan. Lihat 8, 1, 3, E. Menilai risiko K3 yang terkait dengan bahaya baru atau perubahan sebelum mengambil tindakan. F. Meninjau keefektifan tindakan yang diambil, termasuk tindakan korektif. G. Membuat perubahan pada sistem manajemen OMS, jika perlu. Insiden, ketidaksesuaian, dan tindakan korektif. Tindakan korektif harus sesuai dengan dampak atau dampak potensial dari insiden atau ketidaksesuaian yang dihadapi. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti, Sifat dari insiden atau ketidaksesuaian dan tindakan selanjutnya yang diambil, Hasil tindakan dan tindakan korektif apapun, termasuk keefektifannya. Organisasi harus mengkomunikasikan informasi terdokumentasi ini kepada pekerja terkait, Dan di mana mereka berada, perwakilan pekerja, dan pihak-pihak terkait lainnya. Contoh insiden, ketidaksesuaian, dan tindakan korektif. Insiden, terpeleset dengan cedera atau tanpa cedera, patah kaki, asbestosis, gangguan pendengaran, Kerusakan bangunan atau kendaraan yang menyebabkan risiko K3. Ketidaksesuaian, alat pelindung tidak berfungsi dengan baik, Kegagalan memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya, Tidak mengikuti prosedur yang ditentukan. Tindakan korektif Menghilangkan bahaya, mengganti dengan bahan yang kurang berbahaya, Mendesain ulang atau memodifikasi peralatan atau alat, Mengembangkan prosedur, meningkatkan kompetensi pekerja yang terkena dampak, Mengubah frekuensi penggunaan, menggunakan alat pelindung diri. Analisis akar masalah, root chause analysis Analisis akar masalah adalah praktik yang mengeksplorasi semua kemungkinan faktor yang terkait dengan insiden atau ketidaksesuaian. Analisis akar masalah menganalisis apa yang terjadi, bagaimana terjadi dan mengapa insiden dan ketidaksesuaian terjadi, Untuk memberikan masukan tentang apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya terjadi lagi. Fokus analisis akar masalah adalah pencegahan. Analisis ini dapat mengidentifikasi beberapa hal yang berkontribusi pada kegagalan, Termasuk faktor yang terkait dengan komunikasi, kompetensi, kelelahan, peralatan atau prosedur. Ketika menentukan akar masalah insiden atau ketidaksesuaian, Organisasi seharusnya menggunakan metode yang sesuai dengan sifat insiden atau ketidaksesuaian yang sedang dianalisis. 10. 3. Peningkatan berkesinambungan Organisasi harus secara berkesinambungan memperbaiki kesesuaian, kecukupan dan keefektifan sistem manajemen K3 Dengan A. Meningkatkan kinerja K3 B. Mempromosikan budaya yang mendukung sistem manajemen K3 C. Mempromosikan partisipasi pekerja dalam melaksanakan tindakan untuk perbaikan sistem manajemen K3 secara berkesinambungan D. Mengkomunikasikan hasil perbaikan secara berkesinambungan yang relevan kepada pekerja dan di mana mereka berada D. Perwakilan pekerja E. Memelihara dan D. Mempertahankan informasi terdokumentasi sebagai bukti perbaikan secara berkesinambungan dilaksanakan Contoh peningkatan berkesinambungan persegi hitam kecil penggunaan teknologi baru Persegi hitam kecil penerapan praktik yang baik, baik internal maupun eksternal organisasi Persegi hitam kecil pemanfaatan saran dan rekomendasi pihak berkepentingan Persegi hitam kecil penerapan pengetahuan dan pemahaman baru tentang isu-isu terkait kesehatan dan keselamatan kerja Persegi hitam kecil penggunaan bahan yang baru atau ditingkatkan Persegi hitam kecil perubahan kapabilitas atau kompetensi pekerja Persegi hitam kecil mencapai peningkatan kinerja dengan sumber daya yang lebih sedikit Yaitu memudahkan, penyederhanaan, dan lain-lain Demikian pemaparan Yeso 45001 Klausul 10 Terima kasih telah menyaksikan video ini tentang Yeso 45001, Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Melalui perjalanan yang kami bagikan, kami berharap Anda memperoleh pemahaman yang lebih baik Tentang pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua orang Yeso 45001 bertujuan untuk melindungi karyawan dan pemangku kepentingan lainnya dari risiko cedera, penyakit, dan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja Standar ini membantu organisasi dalam membangun budaya keselamatan yang kuat Menjaga produktivitas, dan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan pelanggan Melalui video ini, kami berharap Anda merasa terinspirasi dan termotivasi untuk mengadopsi Yeso 45001 di organisasi Anda Ingatlah, kesehatan dan keselamatan kerja adalah tanggung jawab bersama Dan dengan mematuhi standar ini, kita dapat menciptakan tempat kerja yang lebih aman dan produktif bagi semua orang Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini dan menggali lebih dalam tentang Yeso 45001 Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menginspirasi langkah-langkah nyata Untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja Bersama-sama, kita bisa mencapai lingkungan kerja yang lebih baik Terima kasih